Ura Lugur Uluwatu Tuluhur Uluwatu terletak di Pulau Bali Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau sekitar 22 km ke arah selatan dari Airport Murah Rai Terima kasih telah menonton Pura Uluwatu juga merupakan salah satu purasat kahyangan dari enam pura kahyangan yang dianggap sebagai pilar spiritual Hindu Dharma di Bali Terima kasih telah menonton Sobat Ravella serasa belum lengkap datang ke Bali jika tanpa mengunjungi spot wisata dan keindahan Uluwatu Tempel ini Terima kasih telah menonton Pura Uluwatu Bali tidak terpungkiri memiliki berbagai destinasi wisata yang sangat indah seperti Uluwatu, Samudera dan Bukitnya Terima kasih telah menonton! Semenanjung Selatan Bali tempat ini memiliki salah satu pura yang berdiri tegak dan paling ikonik Pulau Bali Kikas Sejarah Uluwatu beriring dengan sejarah keberadaannya ada dua pendapat tentang sejarah berdirinya Pura Luwur Uluwatu Semoga oli Uluru Kikas Terima kasih telah menonton! Pura Uluwatu Kot Jidinkrement Pertama ada yang berpendapat pura ini didirikan oleh M. Pukuturan. Terima kasih telah menonton! Beliau merupakan salah satu dari panca pandita yang tiba di Bali pada tahun caka 923 masa pemerintahan Marakata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pendapat lainnya pembangunan kuraluhur Uluwatu ada pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong oleh Dang Giang Mirarta. Terima kasih telah menonton! Dang Giang Mirarta adalah seorang pedanda pendeta yang berasal dari Kerajaan Daha, Kediri, di Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Datang ke Bali pada tahun 1546 M Dang Giang Mirarta setelah melakukan perjalanan spiritual mengelilingi Pulau Bali. Berakhir tepat selatan Bukit Pecatu lalu membangun yang kita kenal sebagai Pura Luhur Uluwatu saat ini. Pada lokasi inilah beliau Moksa, naik bersama jiwa dan raganya, meninggalkan, marcapada, dunia, menuju, suarga loka, surga. Daya tarik di kawasan Uluwatu, jika Anda tertarik dengan pertunjukan budaya, pergilah ke teater terbuka tempat di sebelah Kura Uluwatu. Untuk melihat tarian kecak dengan latar belakang matahari terbenam yang indah. Bisa juga menuju ke taman budaya Garuda Wisnu Kencana di Jimbaran. Tertarik ke Uluwatu dan Bukit, berikut beberapa daya tarik wisata Pura dan Bukit Pecatu yang jangan terlewati untuk dikumpungi. 1. Pura Uluwatu Uluwatu, yang juga dikenal sebagai Pura Luhur Uluwatu, adalah salah satu Pura yang harus dikunjungi di Bali setelah Tanah Lot. Pura ini terletak persisis tepi barat daya tebing batu kapur setinggi 70 meter lebih dari permukaan laut. dikelilingi oleh hutan dan rumah bagi kerombolan kera ekor panjang abu-abu. Sejak sebelum malam tiba saat matahari terbenam Anda dapat menyaksikan pertunjukan epos atau cerita kepahlawanan legendaris dari Kitab Ramayana. Dengan sagian apik dan latar belakang sunset yang indah, pergelaran tarian kecak diadakan dalam sebuah pelapian ampitheater atau colisium teater terbuka selatan Komplek Pura. Harga tiket masuk wisata Pura Luhur Uluwatu Anda bisa cek tiket masuk obyek wisata di Badung dan Denpasar. Alp perlu diingat ketika mengunjungi Kura Luhur Uluwatu untuk waspada terhadap monyet gerai. Karena mereka adalah pencuri atau merampas alami barang bawaan Anda seperti kacamata, dompet, anting atau kalung. 2. Tari Kecak sebagai salah satu pertunjukan tari yang paling menawan. Tari Kecak juga mempunyai sebutan lain yaitu petik terbalik tarian api petik terbalik yang mana juga menjadi salah satu pertunjukan paling terkenal di Pulau Bali. Petik terbalik tarian ini menampilkan cerita artistik dari episode cerita epik Ramayana. yang melibatkan Hanuman dan tokoh utama yaitu Rama, Sita serta Ravana. yang membuat tari Kecak menjadi unik adalah satu-satunya pengiring musikal dari kisah Ramayana adalah nyanyian si penari laki-laki yang terdengar seperti Kecak. tempat terbaik untuk menyaksikan tarian ini adalah teater terbuka sebelah Pura Lugur Uluwatu. selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!